Sudara-sudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan, baik yang ada di dalam Alkitab dan juga di dalam tulisan-tulisan roh nubuat. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan hati-hatilah terhadap para pekerja yang jahat. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah dan bermega dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Judul dari renungan kita pada saat ini adalah waspadalah terhadap ujian-ujian yang dibuat oleh manusia. Sudara-sudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada orang-orang yang di dalam hatinya yang seharusnya mereka itu perlu dijama oleh roh kudus, roh Tuhan. Kemudian kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan roh nubuat, dikatakan pekabaran masa kini artinya yang perlu kita pelajari saat ini itu seharusnya menjadi pelajaran kita yang utama, yang pokok. Jadi janganlah kita mencari-cari pelajaran yang tidak kontekstual. Artinya, baik firman Tuhan melalui Alkitab dan roh nubuat yang kita pelajari harus kita cocokkan dengan keadaan kita sekarang. Sekarang ini kita berada di zaman yang menuju kepada penutupan sejarah dunia. Artinya kita berada di ujung dari sejarah dunia ini, di akhir zaman. Sehingga pelajaran yang perlu kita pelajari adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita menyiapkan diri kita menjelang akhir zaman ini, menjelang hari kiamat yang ada di depan ini. Itulah pelajaran-pelajaran yang seharusnya menjadi makanan kita sehari-hari sambil mempersiapkan masing-masing kita di dalam kehidupan kita agar kita semakin seperti Kristus di dalam karakter kita. itulah yang kita harus persiapkan setiap saat. Itulah pekabaran masa kini yang dikatakan di dalam tulisan roh nubuat yang dimaksud. Jadi janganlah kita mencari-cari pelajaran yang di luar dari konteks keadaan kita saat ini. Jadi ujian yang dibuat manusia, hal-hal yang dibuat manusia sekalipun itu kelihatannya firman Tuhan harus kita cocokkan dengan keadaan kita sekarang. Jangan sampai iman kita yang sementara menuju kepada puncaknya di dalam persiapan kita menjelang akhir zaman ini diarahkan untuk menurun atau mentah diulang lagi dari awal oleh pekabaran-pekabaran firman Tuhan yang datang dari siapa saja. Hukum Allah yang hampir ditolak seluruhnya adalah ujian kebenaran untuk masa kini. melihat pelajaran-pelajaran yang ada sekarang ketika hukum Tuhan mulai dikesampingkan oleh banyak orang bahkan orang-orang yang mengaku umat Tuhan maka kita perlu waspada bahkan harus lebih tekun lagi di dalam mengantisipasi dan di dalam menjalankan kehidupan kita yang justru semakin sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. di dalam komentar Ronubuat dikatakan masanya akan tiba apabila semua mereka yang menyembah Allah akan dikenal dengan tanda ini. Tanda apa? Di dalam menjalankan hukum-hukumnya kelihatan di dalam praktiknya mereka akan dikenal sebagai hamba-hamba Allah dengan tanda ini atas kesetiaan mereka terhadap surga. tetapi semua ujian buatan manusia akan membelokkan pikiran dari ajaran-ajaran besar dan penting yang melembagakan kebenaran masa kini. Sudah-sudah sekalian ketika kita melihat si jahat, setan itu setan ini dia senang dia rindu dia mau dan dia berencana untuk mendatangkan di tengah-tengah saudara dan saya ya ini orang-orang yang berpikiran sempit yang keterlaluan di dalam firman Tuhan artinya berbelok dari yang sebenarnya orang-orang yang suka mengkritik orang-orang yang curang dan orang-orang yang sangat keras mempertahankan gagasan-gagasan mereka tentang kebenaran yang tidak up to date yang tidak kontekstual yang merupakan bukan kebenaran masa kini setan senang mendatangkan hal-hal itu kepada saudara dan saya mereka dikatakan dalam tulisan Ruhnubuat mereka akan menjadi rewel dan akan berusaha memaksakan kewajiban-kewajiban yang berat jadi rencana setan kepada saudara dan saya adalah supaya kita menjadi ekstrim ekstrimnya adalah memaksakan kewajiban yang berat lalu ada persoalan yang kecil dibesar-besarkan dan itu menjadi masalah yang lebih besar lagi yang diperhatikan yang justru tidak mempersiapkan kita menjelang menjelang akhir zaman ini menjelang hari kiamat yang ada di depan ini dikatakan sementara mereka mengabaikan hal yang penting dalam masalah hukum penghakiman tentang rahmat alat terakhir setan mengarahkan orang-orang ini saudara dan saya siapa saja supaya tidak memperhatikan dan memfokuskan diri kepada hal-hal yang mempersiapkan kita bagi hari-hari terakhir kita di atas dunia ini baik tentang penghakiman yang sementara berlangsung tentang hukum Allah yang seharus semakin ditegakkan khususnya hukum yang keempat ini itu tidak lagi menjadi perhatian itulah yang diarahkan oleh setan jadi kita perlu waspada terhadap hal-hal apa saja yang ditawarkan kepada kita sekarang ini sekalipun oleh orang-orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan umat-umat Tuhan jadi memang dikatakan dalam tulisan Ruhnubuat dalam buku Maranata halaman 147 melalui pekerjaan segelintir golongan orang ini seluruh wadah para pemelihara hari sabat akan ditandai sebagai orang yang suka melawan bersifat fanatik ya fanatik dalam konteks tadi tidak sesuai dengan kebenaran yang dibutuhkan pada saat ini Allah mempunyai satu pekerjaan istimewa untuk dilakukan oleh saudara dan saya yang tentunya memiliki pengalaman di dalam kebenaran yang dimiliki dan juga di dalam prakteknya nah orang-orang seperti ini harus menjaga pekerjaan Tuhan saudara dan saya kita harus mengawasi bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak diserahkan kepada orang-orang yang merasa hak mereka bergerak atas pertimbangan mereka sendiri yang bebas mereka ini menghutbakan yang mereka senangi dan yang disenangi oleh orang yang mendengarkan jadi mereka tidak bertanggung jawab untuk memberikan nasihat-nasehat yang up to date sekarang ini jadi kita perlu waspada terhadap ujian yang dibuat manusia pekerjaan yang dibuat manusia sekalipun itu firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan saudara-saudara sekalian Kristus senantiasa berdoa supaya saudara dan saya sebagai para pengikutnya satu seperti Yesus sendiri satu dengan Bapak dikatakan mereka yang rindu melihat doa ini dijawab harus berusaha untuk meniadakan kecenderungan sedikitpun kepada perpecahan dan berusaha menjaga roh persatuan dan kasih diantara saudara-saudara walaupun dalam tulisan Ronubuat ini mengatakan seharusnya kita seluruh umat Tuhan bersatu merasa bersaudara di dalam Tuhan di dalam mempersiapkan diri kita dan juga orang-orang lain yang di sekitar kita menjelang hari besar Tuhan di depan ini tetapi tetap kita perlu waspada karena setan bekerja justru melalui saudara dan saya yang berpengalaman di dalam menyampaikan pekabaran di dalam praktik kehidupan karena inilah orang-orang yang efektif yang akan digunakan untuk mencapai maksud dari si jahat dari setan itu sendiri supaya melalui saudara dan saya ini melalui orang-orang yang berpengalaman di dalam kebenaran dalam menyampaikan kebenaran banyak orang yang akan disesatkan dimenangkan kepada pihak setan sendiri soal-saudara sekalian demikianlah pekabaran dari firman Tuhan kiranya ini boleh menjadi bagian kita Tuhan Yesus memberkati kita amin